Selama ini daun pandan hanya dimanfaatkan untuk pewangi masakan seperti nasi, bubur, bahan membuat kue dan lainnya. Belakangan sebagian warga Kuala Tungkal membuat daun pandan lebih dari sekedar pewangi masakan dan makanan lainnya. Mereka memanfaatkan daun pandan menjadi berbagai jenis kerajinan. Seperti yang dilakukan Saryati, warga Pari 7 Kuala Tungkal kecamatan Tungkal Ilir menyulap daun pandan menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Seperti tas, tikar, dompet, tempat tisu, dan tempat telur. Saryati mengaku sudah sekitar 7 tahun menekuni industri rumah tangga memanfaatkan daun pandan. Untuk membuat produk rumah tangga ini melalui proses pengeringan dan seterusnya selama 2 minggu untuk pembuatan anyaman tikar, tas, tempat tisu, dan dompet. Produk kerajinannya dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000, tergantung jenis dan ukuran barang yang diinginkan. Bahan selat alam itu berupa pandan yang diolah dari proses pengiratan dari kebun, lalu pengiratan, setelah pengiratan diadakan perebusan, setelah ada perebusan, lalu diadakan penjemuran sampai kering. Setelah kering, baru kita adakan penganyaman dengan bentuk berbagai bentuk, ada tikar, ada pun tempat nyelawat, dan lain sebagainya. Lalu kita jadikan juga ada tempat tisu, dan tas, dan banyak lagi yang lainnya. Berkat kesabaran dan ketekunannya, Saryati dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dan dapat membantu ekonomi keluarga kecilnya. Ari Yusuf, TV Rijambi, melaporkan.